Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channelnya Winda Amar, di informasi seputar penginapan pila di puncak Cisarwa Bogor. Di video kali ini mau rekomendasiin kembali, pila yang bisa muat hingga 50 orang. Pila ini terdiri daripada 2 lantai dilengkapi dengan 5 kamar besar. Terdapat mini playground juga kolam renang pribadi. Punya halaman yang cukup luas untuk acara main game atau acara seru-seruan lainnya. Untuk area parkirnya juga cukup luas, bisa menampung sekitar 15 unit mobil pribadi, juga masuk bus 3 per 4. Daripada penasaran langsung aja kita pilatur. Lipping roomnya luas banget, disini sudah tersedia fasilitas TP, YP juga karaoke. Di area belakang pila juga terdapat teras yang cukup besar. Dilengkapi dengan satu set kursi buat duduk santai. Piyunya lepas ke gunung juga perbukitan namun saat ini sedang dalam keadaan hujan ya, jadi piyunya tidak dapat terlihat. Selanjutnya kita menuju ke area dapur. Di area dapur dilengkapi satu set meja makan yang berukuran besar. Juga perlengkapan dapur untuk masak. Jika tidak mau repot masak, di pila ini juga sudah disediakan menu catering sama manajemen pilanya. Di video sebelumnya sudah pernah kita review pila ini, cuman itu sudah setahun selalu. Karena banyaknya perubahan dan fasilitas di pila ini, jadi kita buatkan review terbarunya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dibantu support dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang sahabat punya. Karena di channel ini akan memberikan informasi seputar penginapan pila di puncak Cisarwabogor. Lanjut kita ke kamar yang pertama. Di kamar yang pertama ini cukup luas. Juga dilengkapi dengan 4 tempat tidur. Kasur yang keduanya berada di bawah, jadi teman-teman tinggal tarik aja ya. Untuk kamar mandi kamar pertama ini berada di luar. Kamar mandinya cukup besar juga sudah dilengkapi dengan pemanas air. Selanjutnya kita menuju ke kamar yang kedua. Di kamar yang kedua ini terdapat 1 tempat tidur yang besar, juga ditambah 1 kursi buat santai. Kamar ini juga terdapat jendela yang cukup besar, yang menghadap ke piu taman, juga kolam renang. Di samping kamar terdapat kamar mandi yang cukup besar, sudah dilengkapi dengan pemanas air. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke lantai yang kedua, karena pila ini terdiri daripada 2 lantai, dilengkapi dengan 5 kamar besar. Di lantai pertama terdapat 2 kamar yang besar, di lantai yang ketiganya terdapat 3 kamar yang besar. Di lantai atas ini terdapat living room yang cukup besar, dilengkapi dengan 1 set kursi, juga tambahan tipi. Oke, kita lanjut ke kamar yang ketiga. Di kamar yang ketiga ini terdapat 3 tempat tidur. Dilengkapi dengan 1 kamar mandi yang cukup besar, juga pemanas air. Di kamar yang ketiga ini cukup luas, terdapat 2 ruangan. Di ruangan yang pertamanya terdapat 2 tempat tidur, di ruangan kedua terdapat 1 tempat tidur. Selanjutnya kita menuju ke kamar yang keempat. Di kamar yang keempat ini terdapat 4 tempat tidur. Terdapat 1 lemari pakaian, juga jendela yang cukup besar yang menghadap ke pihak gunung, juga kolam renang. Untuk kasur yang keduanya berada di bawah ranjang, jadi teman-teman tinggal tarik aja ya. Untuk kamar mandi yang keempat ini berada di luar. Kamar mandinya cukup besar, juga sudah dilengkapi dengan pemanas air. Selanjutnya kita menuju ke kamar yang kelima. Di kamar yang kelima ini terdapat 3 tempat tidur. Kamar yang kelima juga terdapat jendela yang cukup besar yang menghadap ke pihak gunung, juga kolam renang. Untuk tempat tidur yang ketiganya berada di bawah ranjang, jadi teman-teman tinggal tarik aja. Terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa dibantu support dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang sahabat punya. Pila ini beralamat di Desa Tugu Selatan, Puncak Cisarwabogor, Jawa Barat. Buat teman-teman yang penasaran mau coba menginap di pila ini, untuk selengkapnya bisa teman-teman cek di bawah deskripsi ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!